Sosok pendamping Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024 masih menjadi perhatian publik. Anies Baswedan sendiri menyatakan telah mengantongi nama bakal Jawa Pres yang dia pilih, meski akhirnya dia tetap bungkam dan janji beberkan namanya sepulang ibadah haji. Adapun bursa bakal calon wakil presiden Anies Baswedan makin meluas, tidak berhenti di ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Yeni Wahid hingga Kofifah Indar Parawansah ikut muncul. Nama Yeni dimunculkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Menurutnya, Yeni punya latar belakang mumpuni dan dinilai mewarisi jiwa pluralisme sesuai pemikiran ayahnya, yakni Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid. Mantan sekjen PKB itu juga dianggap punya wawasan kebangsaan global dan sosok yang mewakili Natatul Ulama. Selanjutnya, nama gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansah juga diikut-ikutkan. Nama Kofifah diusulkan oleh politikus PKS Mardani Alisera. Menurut internal PKS, Kofifah dianggap sebagai sosok keren, punya basis kuat di Jawa Timur yang dinilai mampu memperkuat elektabilitas Anies Baswedan. Kofifah juga dianggap bisa mewakili ide masyarakat Natatul Ulama.